Welcome back to the VOA Pop News Dan dalam semangat hari Thanksgiving di Amerika Namanya hari Thanksgiving itu adalah hari bersyukur dan juga berbagi Biasanya juga banyak beramal Nah, sekelompok masyarakat Indonesia justru berkumpul di New York Untuk melakukan sebuah penggalangan dana untuk para korban di Palu Caranya dengan melakukan liwetan Bayangin aja ya, orang-orang Amerika diajak untuk liwetan Tapi juga untuk menggalang dana Pasti suruhkan seperti apa, kita lihat aja aliputannya Ada ayam goreng, ada pecol, ada sambal, ada tempe mendoan Semuanya lengkap disajikan di atas meja Inilah liwetan di atas daun pisang sambal beramal ala New Yorker pada awal bulan ini Acara yang diberi judul fundraising liwetan New York Care for Palu ini Dihadirkan oleh sekitar 50 warga Indonesia dan komunitas Amerika Menu makanan dimasak bersama-sama oleh para juru masak yang tinggal sekitar area Elmers, New York Ide acara ini karena saya melihat saya sebagai bangsa Indonesia merasa prihatin juga Atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di Palu dan juga Lombok Jadi apapun yang kita lakukan ini akan sepenuhnya kita sumbangkan ke teman-teman yang ada di Palu Idenya liwetan karena sampai saat ini belum terlalu banyak di New York City Kita pernah lihat di Philadelphia atau di kota-kota lain Tapi di New York City ini belum pernah Jadi saya pikir kenapa enggak untuk kita mencoba something yang different Yang orang non-Indonesia bisa merasakan bagaimana makan dengan tangan Gimana ya kita bangga lah sama kebudayaan yang kita punya Terus juga acaranya cocok untuk donasi kekeluargaan dengan Palu Donasi untuk kejadian bencana alam yang terjadi di Palu Jadi ada rasa kekeluargaannya di situ dengan liwetan Tadi juga waktu kita makan sebelah saya orang dari Filipina dan juga dari negara lain Jadi itu bagus untuk promosikan karena lagi-lagi ini sesuatu yang beda gitu Makan dengan beralaskan daun pisang Terus beberapa dari kita juga makan langsung pakai tangan Dan menunya itu kan beda banget sama menu-menu Amerika atau negara barat Jadi bagus untuk promosi budaya Indonesia Diiringi oleh orkestra musik dari anak-anak Indonesia Para tamu tampak menikmati hidangan liwetan yang jarang disajikan di Amerika Oh my goodness, the food is amazing I just took home a bunch of the noodles and the egg It's just, it's delicious, the best, it really is Well, first of all, I love sambal You know, and so mixing the sambal with some of the Probably the fish, I'm not sure what the fish name was But it's like kind of a deep fried fish Really tasty, nice with the rice and the sambal And then the little spicy chili on top It's good, the fried chicken's always, everybody loves fried chicken as well Acara liwetan untuk amal ini menghasilkan pengumpulan dana sebesar $1055 Yang langsung dikirimkan ke bencana Palu Naratama VOA New York Masih di kota New York Dan New York baru-baru ini mengadakan acara tahunan yang sangat terkenal Yaitu New York Marathon Ayo, yang suka lari maraton dan juga para pelari pasti tahu dong New York Marathon Acaranya besar sekali dan banyak banget pesertanya dari luar negeri Termasuk dari Indonesia Dan seperti apa sih acaranya Dan juga berapa sih biaya untuk lari di acara New York Marathon ini Ada berbagai cara kita lihat Langsung aja seperti apa New York City Marathon memang bagai magnet yang mampu menarik puluhan ribu pelari Dari seluruh dunia termasuk Indonesia Salah satunya adalah Adrian Shah Sinaga Mungkin itu karena New York Ini adalah maraton utama dunia pertama bagi Adri Bersama agen perjalanan cerita lari Yang membawa 35 pelari dari Indonesia Seperti dijelaskan oleh Faizin Gadni Kita salah satu travel partner World Major Marathon Untuk travel partner Mereka hanya daftar dan itu langsung berangkat Karena kita punya garanti entry kan Adri yang tergabung dengan komunitas lari long distance runner di Jakarta Rela merogok kantongnya untuk mengikuti maraton terbesar dunia ini Per orang kemarin itu 8 juta rupiah hanya untuk slotnya saja Tapi untuk paket cerita larinya selain total dengan penginapan setara 30 juta Lari menjadi olahraga yang tak murah lagi Tapi apa benar Benarkah hanya butuh sepasang sepatu Seperti dikatakan oleh Conroy Zane Direktur program Training First Time Marathon Di Montgomery County negara bagian Maryland Bagaimana dengan berbagai perlengkapan lain Seperti kacamata hitam Jam tangan sport Dan kaos kaki kompresi antikram Yang membuat penampilan lebih instagramable Gear gak perlu yang mahal Yang penting kemauan Dan ketekunan Dan harus giat berlatih Apalagi salah satu tujuan lari adalah untuk kesehatan Seperti dikemukakan Mary Peterson's Angkota First Time Marathon I was trying to lose weight And I thought the best way to do that is running So I started with the 5k program And everybody was so encouraging And I had no dreams of running a marathon But you know once somebody puts that in your head And running with the group Made it all sort of come together easily Yeah people do see it as a lifestyle And I think what I try and promote And what I think the club tries to promote Is it's not just an activity It is a way of life Dengan biaya 120 dolar Atau sekitar 1.700.000 rupiah Mary berlatih maraton selama 6 bulan Terbilang murah bagi kantong warga Amerika Dan dapat terlaksana Karena semua pengurus dan pelatih Seperti Galitzar Bekerja tanpa dibayar And you know that you've been there Through the journey And like helping them And you see them cross the finish line It's kind of like a great feeling We all do this because we enjoy doing it And the reason I do it is because I don't see it as a job Bahkan biaya pendaftaran marathon utama dunia Yang mencapai ratusan dolar Dapat juga disiasati Prattie Sulaiman Pelari Indonesia dari Los Angeles Tak hanya memperoleh nomor dan perlengkapan lari gratis Tapi juga akomodasi selama 2 malam Tiket pesawat Dan transportasi untuk mengikuti New York City Marathon Setelah tulisannya untuk bergabung dengan tim sebuah produk minuman Diterima Cara yang sama juga dilakukannya untuk menjadi duta produk sebuah kaos kaki kompresi Jadi ambasador keuntungannya dapat kaos kaki gratis Pada akhirnya cara dan pilihan yang dilakukan untuk menekuni dan mengikuti marathon besar seperti ini Memang kembali kepada setiap individu Kalau bilang mahal ada yang mahal Bilang yang murah ada yang murah Dari Manhattan New York dan Rockville Maryland Randy Wujaksana Naratama dan Nia Iman Santoso VOA Seru banget kan pemirsa acara New York Marathon ini Hadiahnya pasti banyak Medali juga banyak Ngomongin soal hadiah Saya jadi ingat janji untuk bikin kuis di akhir acara ini Berhadiah menarik Smartphone dan juga souvenir menarik dari VOA Tinggal jawab pertanyaan yang sangat mudah Sebutkan segmen favorit kamu di VOA Pop News Dan kirim jawabannya ke Facebook kita yaitu VOA Pop News dan juga Whatsapp di bawah ini Dengan format VPN spasi nama spasi kota spasi jawaban Gampang kan? Kita tunggu aja jawabannya dari pemirsa semua Dan kita akan umumkan siapa pemenang kuis ini di akhir bulan November nanti Oke sampai ketemu lagi Jangan lupa tonton terus VOA Pop News Saya Yan Umar Bye Sub indo by broth3rmax